Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Berbaik untuk Indonesia sebab sebanyak 1,2 juta vaksin COVID-19 yang dikirimkan dari Sinovac Biotech dari China akhirnya tiba di Indonesia pada hari Minggu 6 Desember 2020 kemarin malam. Adapun kedatangan ini, Syaripa merupakan pengadaan tahap pertama dari total 3 juta vaksin yang dipesan di mana 1,8 juta dosis vaksin lainnya ini ditargetkan oleh pemerintah akan kembali dikirimkan dari China pada awal tahun 2021 mendatang. Nah selain vaksin dalam bentuk jadi, pada Desember ini pemerintah juga berencana mendatangkan vaksin dalam bentuk bahan baku curah di mana rinciannya sebanyak 15 juta dosis vaksin akan dikirimkan pada Desember tahun ini dan sebanyak 30 juta dosis vaksin pada tahun 2021. Nah selanjutnya yang menjadi pertanyaan Syaripa ketika vaksin ini sudah diterima begitu oleh pemerintah pada malam kemarin selanjutnya apa begitu yang akan dilakukan oleh pemerintah dan kapan proses vaksinasi bisa diberikan kepada masyarakat? Nah menjawab hal ini, Menko Bidang Perekonomian Arlangga Hartarto mengungkapkan sayangnya memang pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat ini belum bisa secara langsung ataupun langsung dilakukan begitu mengingat ini masih ada proses yang harus dilewati atau tahapan yang dilewati di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk memastikan aspek mutu dan efektivitas vaksin sebagai bentuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat. Seperti yang kita ketahui memang secara mekanisme begitu pelaksanaan vaksinasi di Indonesia ini bergantung pada izin yang dikeluarkan oleh BPOM melalui persetujuan penggunaan pada masa darurat atau yang kita kenal sebagai Emergency Use Authorization atau UAA. Nah meskipun memang belum tahu kapan tempatnya vaksinasi ini bisa dilakukan di Indonesia kepada masyarakat begitu, kita tahu juga sebelumnya Kepala BPOM, Penelukito, sempat menegaskan bahwa memang rencana vaksin COVID-19 di Indonesia akan tertunda dimana ini lantaran masih ada kekurangan data terkait hasil uji klinik vaksin COVID-19 maksud kami yang diuji coba di Bandung serta kekurangan data hasil analisis uji klinik midterm yang dilakukan terhadap vaksin COVID-19 Sinovac ini. Apabila data-data ini sudah dilengkapi seri Pak, BPOM menargetkan vaksin Sinovac sudah bisa diberikan kepada masyarakat pada minggu ketiga atau keempat Januari 2021. Nah selain menunggu izin dari BPOM, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhaji Refendi mengatakan vaksin ini juga masih harus menunggu begitu izin yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI terkait kehalalan terkait vaksin COVID-19 yang dikirimkan dari China tersebut maksud kami. Nah segera setelah kedua izin sudah terpenuhi barulah ini bisa dipastikan kapan Indonesia bisa melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Jadi memang untuk saat ini baik dari pemerintah maupun dari pihak masyarakat ini masih menunggu terkait proses dari kedua lembaga tersebut. Sementara itu apabila kedua izin sudah diberikan syarifah vaksin kiriman pertama ini akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan juga tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan dimana untuk pendistribusiannya vaksin ini akan dikirimkan ke gudang vaksin di dinas kesehatan masing-masing provinsi untuk selanjutnya diedarkan kepada dinas kesehatan di bawahnya. Dan untuk mendengar lebih lanjut bagaimana proses vaksinasi ataupun proses setelah vaksin diterima oleh pemerintah ini berikut keterangan dari Menko PMK Muhajir Afendi. Pertama adalah mereka yang berada di garis depan, yaitu para petugas medis, kemudian petugas non-medis, termasuk TNI dan Polri. Kemudian yang kedua adalah kelompok risiko tinggi atau berisiko airis, yaitu kelompok pekerja, termasuk di dalamnya para pedagang pasar, pelayan toko, atau peramu niaga, dan juga mereka yang bekerja di sektor-sektor perusahaan, industri, para karyawan, dan para pegawainya. Itulah yang akan menjadikan, yang akan dilakukan vaksinasi prioritas. Kemudian termasuk mereka yang melakukan kontak tracking kelompok risiko dari keluarga dan kontak kasus COVID-19. Dan yang terakhir adalah administrator pemerintah yang terlibat dalam memberikan layanan publik. Perkembangan terakhir dari persyaratan halal vaksin Sinovac, dilaporkan bahwa kajian dari BPJPH atau Badan Penyenggara Jaminan Produk Halal, dan LPPOM UMI atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmenik Majelis Ulama Indonesia telah selesai dan telah disampaikan untuk pembuatan fatwa dan sertifikasi halal untuk oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia.